Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di segmen berita porang kali ini kita akan membacakan informasi porang terbaru yang bersebut dari radarsulu.jawapost.com dirilis di tanggal 22 Januari 2023 dimana disini disebutkan bahwa harga tepung porang menggiurkan 350 ribu rupiah per kilogramnya harga olahan porang dalam bentuk tepung mencapai 350 ribu sampai dengan 400 ribu per kilogram harga yang menggiurkan ini membuat petani porang mulai fokus mengolah porang menjadi tepung ketua sahabat petani porang Sukoharjo atau SPPS Erwin Lasianto beberkan bahwa harga umbi porang sempat menggila pada 2018 hingga 2019 selalu namun saat ini harga umbi porang hanya 3000 per kilogram saja namun hal ini tidak membuat petani porang patah harang setelah harganya tidak sesuai harapan petani kemudian saya dan tim berusaha agar tetap terjaga konsistensi petani porang kata Erwin Erwin menyebutkan bahwa saat ini SPPS berhasil membuat tepung glukomanan yang sudah dipisahkan kalsium oksaratnya Erwin mengklaim hasil olahan itu telah menjadi atau melalui uji lab dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah kata dia porang memiliki banyak manfaat dan antaranya untuk produk makanan, kesehatan, kecetikan, bahwan bahkan untuk industri tekstil ya kalau yang kami buat ada yang bikin olahan makanan sirataki, bakmi, dawet kami juga mendapatkan permintaan ke arah tablet atau kapsul dari perusahaan jelas Erwin lebih lanjut dijelaskan Erwin dalam pengolahannya umbi basah porang sejumlah 8 kilogram dapat menjadi 1 kilogram tepung glukomanan sementara penggunaannya pada pengolahan beras lebih sedikit dengan pengolahan itu harga jual porang lebih terdongkrak menurutnya hasil olahan porang berbentuk tepung dijual dengan harga sekitar Rp350.000 hingga Rp400.000 per kilogramnya sementara harga beras porang dijual dengan Rp150.000 per kilogram penjualan menyasar pada pasar online kalau untuk reseller kami juga ada semacam keuntungan bagi mereka sehingga harga kami bedakan Kepala Dinas Perikanan dan Pertanian Bagas Windaryano mengakui bahwa 2019 harga porang seharga Rp10.000 per kilogram bahkan lebih namun kini harga umbi porang hanya Rp3.000 per kilogram untuk program pendampingan porang 2023 ini kami lakukan pendampingan budaya selain itu pendampingan terhadap upaya untuk hilirasi yang menurut Bagas porang harus diolah menjadi bahan makanan yang memiliki nilai ekonomis lebih tinggi hal itu bisa berupa tepung atau beras dan Bagas mengakui pengolahan itu perlu dilakukan secara masif namun perlu pendampingan dan pelatihan kami selalu mendorong apa yang menjadi program kegiatan petani porang yang tergabung dalam saat ini mereka sudah bisa mengolah porang kami ingin terus menjadi fasilitator pendamping dan membuka akses bagi petani porang ungkasnya nah itulah informasi yang bisa kita kutip dari radalsolo.jawapos.com terkait dengan harga porang yang bisa dikatakan menurun tapi harga tepung porang menggiurkan yaitu dengan harga 350.000 rupiah per kilogram jadi saat ini kita harus memikirkan bagaimana mengubah porang yang tadinya dengan harga 3.000 per kilogramnya memiliki nilai tambah menjadi beras porang atau tepung porang yang nilainya jauh lebih tinggi semoga informasi ini bermanfaat dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya